Sementara itu, sebuah gudang penyimpanan kerajinan rotan di Gang Aladin, Jalan Johar, Kejamatan Pontirakota, Ludes terbakar. Diduga penyebab kebakaran berasal dari puntung rokok, pasalnya di gudang tersebut tidak dialir listrik. Dengan cepat, api langsung menghanguskan bangunan gedung yang terbuat dari kayu. Ditambah angin kencang membuat bangunan yang berisi kerajinan rotan mudah terbakar. Berdasarkan keterangan di lapangan, peristiwa bermula adanya api dari dalam ruangan gudang penyimpanan rotan bagian belakang. Namun saat hendak dipadamkan, api dengan cepat membakar seluruh rotan yang ada di dalam gudang tersebut. Tak menunggu waktu lama, kondisi angin yang kencang membuat gudang yang bermaterialkan kayu milik Juhairah ini Ludes di lahap si jago merah, sehingga rata dengan tanah. Kalau dari pandangan saya sih, pas saya di kamar, api sudah besar, sudah lumayan besar dari ruangan gudang. Kayaknya dari lantainya lah, kayak dari lahan-lahan, mungkin penyebabnya kayaknya keuntung rokok sih. Ini apa nih mana yang terbakar? Gudang. Isinya dalamnya apa sih? Isinya kayak kerajinan, kayak marker, kayak kabel gitu. Jadi yang punya siapa sebalik? Yang punya kebetulan enak saya. Tapi kalau di sini, pada saat itu ada orang nggak di dalam? Ada. Ada om saya? Luka nggak? Ada mungkin menderita luka nggak omnya? Nggak ada kayaknya. Kita di CEL, semuanya selamat ya. Beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Sementara, api baru dapat dipadamkan sekitar satu jam kemudian setelah puluhan petugas damkar berjilbaku memadamkan api. Saat ini polisi yang datang ke lokasi langsung melokalisir tempat kejadian dan dipasangi garis polisi. Dari Pontianak, Uniuniar, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.